Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Hai semua selamat pagi, salam sejahtera Apa kabar kamu semua? Apa kabar tuan-tuan dan perempuan? Jadi pagi ini satu kenyataan yang sangat mengejutkan daripada Perikatan Nasional Daripada pimpinan tertinggi Perikatan Nasional Berkenaan dengan ada parti di dalam PAS yang menyokong DAP Jadi seperti yang kita tahu, pemahaman kepada pengurus presiden PAS ini Bahwa DAP ini adalah anti-Islam Namun, Hadi Awang telah mendakwa bahwa ada sesetengah orang di dalam PAS yang menyokong DAP secara diam-diam Adakah ini juga mempunyai satu petanda bahwa terdapat ahli di dalam PAS yang ingin melompat parti? Jadi hari ini, satu berita yang mengejutkan Kenyataan daripada Hadi Awang Dimana beliau membuat kenyataan Parti Melayu Islam bersekongkol dengan DAP Halalkan cara demi kemenangan Jadi sebelum kita masuk kepada berita hari ini Saya ingin meminta kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe Supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini Menurut Hadi Awang Parti Melayu Islam bersekongkol dengan DAP Halalkan cara demi kemenangan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa Ada parti berdiam diri Tanpa mengubah Cara dasar partinya untuk bersekongkol dengan DAP Yang jelas mempunyai ideologi dan pendekatan anti-Islam Katanya, parti itu bertindak demikian Demi memperoleh kemenangan Dengan menghalalkan cara tanpa peduli terhadap amaran agama Kepada generasi terawal yang perlu dijadikan teladan Kini, DAP dikatakan Kononnya sudah berubah sedang disanjung Walaupun ideologi dan pendekatannya Secara terang-terangan bersikap anti-Islam Hal ini demikian karena mereka berdiam diri Tanpa mengubah dasar parti Bersama parti-parti yang bersekongkol dengannya Katanya dalam satu hantaran di Facebook Hadi juga yang timbalan pengurusi Perikatan Nasional menegaskan DAP secara terbuka Menentang hukum Islam Dan memberikan sokongan kepada golongan yang murtad Katanya perkara itu sudah menjadi bukti yang sangat nyata Dan ramai yang berada di sisi DAP Kini menjadi syaitan bisu Dan tidak menafikan sikap perkara itu yang sebenar Maka, pas membuat satu keputusan yang betul Untuk tidak bersama DAP Berpandukan panduan Nas dan kajian yang mendalam katanya Beliau yang juga ahli parlimen marang Juga menyatakan kebimbangan serangan ke atas usahawan Melayu Islam Yang dibuat secara terbuka Turut dibangkitkan mengenai tindakan pemimpin Melayu Yang berwajah Islam Yang menentang perkawaman yang sebenarnya menindas bangsa dan agamanya sendiri DAP tidak perlu bercakap banyak Karena sudah ada Melayu berwajah Islam Dapat dipasang di semua peringkat Atas nama menentang perkawaman Yang melulu terhadap bangsa dan agamanya sendiri Tanpa mereka melihat secara ilmu Islam Yang bezakan antara fenetik kaum dan Dengan bangsa Islam Yang wajib memimpin berlandaskan prinsip yang adil kepada semua katanya Keadaan inilah yang paling ditakuti oleh musuh Islam seperti DAP Jadi adakah sebenarnya ini yang berlaku di dalam DAP pada hari ini Pada ketika ini Walaupun memang pas menduduki kerusi yang paling banyak pada PRU 15 yang lalu Yang telah membawa kemenangan Maafkan saya telah membawa kemenangan 73 kerusi di PRU 15 Dan tambah lagi satu kerusi di Parlimen Padang Serai baru-baru ini Jadi sebenarnya pengakuan Hadi Awang ini Menunjukkan bahwa ada parti Melayu Islam yang bersekongkol Dengan DAP untuk kemenangan Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang Mendakwa ada parti yang secara diam-diam di dalam pas Tanpa mengubah dasar parti untuk bersekongkol dengan DAP Yang jelas mempunyai ideologi dan pendekatan anti-Islam Tapi di sudut yang lain pula kita mendengar Daripada kenyataan Hanayyo Bahwa beliau juga menafikan Yang parti DAP ini Adalah parti anti-Islam dan anti-Melayu Calon Pakatan Harapan Parlimen Segambut Hanayyo yang juga menteri Menteri di bawah Kabinet Kerajaan Perpaduan hari ini Menegaskan bahwa DAP bukan parti anti-Islam Ataupun anti-Melayu Sebaliknya berkhidmat untuk semua pihak Beliau juga berkata Kampung Sungai Pencala dan Kampung Bukit Lanjan Adalah 100% penduduk Melayu Dan beliau adalah bekas ahli parlimen penduduk berkenaan Dari parti DAP Dalam 4 tahun ini Saya jaga kebajikan semua Di Pencala Saya beri peruntukan Senak taraf Sebina laluan berbungung Untuk sekolah disitu Dan turut meluluskan Peruntukan untuk Bina bilik Jenazah masjid disitu Semua itu untuk kebaikan Penduduk Sungai Pencala Untuk Kampung Bukit Lanjan Saya nak tunjukkan gambar Untuk buktikan bahwa DAP bukan anti-Islam Anti-Melayu Di dalam risalah itu juga menunjukkan lawatan dan bantuan Hanayu Yang beliau berikan sepanjang menjadi ahli parlimen mereka Manakala di ruang BN dan PN adalah kosong katanya Program berkenaan juga turut menampilkan Beberapa pencarama Antaranya bekas menteri perdagangan antara bangsa dan industri Tan Sri Rafida Aziz Serta ahli parlimen daman Sarah Tony Pua Terdahulu Rafida di dalam ucapannya Mengingatkan rakyat Supaya keluar mengundi beramai-ramai pada PRU15 Jadi Dengan kenyataan sebelum ini Daripada Hanayu Bahwa beliau telah menafikan bahwa DAP ini adalah parti anti-Islam Dan juga anti-Melayu Namun pengurusi Ataupun Presiden PAS sendiri Timbalan pengurusi Perikatan Nasional sendiri Membuat kenyataan bahwa DAP ini memang anti-Islam Dan ada Sesetengah parti di dalam Di dalam Perikatan Nasional Di dalam PAS Yang bersekongkol dengan DAP Parti itu bertindak demikian Demi memperoleh kemenangan Dengan menghalalkan cara kononnya Dan kini DAP dikatakan Kononnya sudah berubah Sedang disanjung Walaupun ideologi dan pendekatannya secara terang-terangan Bersikap anti-Islam Hal ini demikian Karena mereka berdiam diri Tanpa mengubah dasar parti Bersama parti-parti yang bersekongkol dengannya Abdul Hadi yang juga timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Menegaskan DAP Secara terbuka menentang hukum Islam Dan memberikan sokongan kepada golongan yang murtad Maka PAS membuat satu keputusan yang betul Tidak bersama DAP Berpandukan panduan Nas dan kajian yang mendalam Hadi yang juga paling memarang Juga menyatakan kebimbangan Serangan ke atas usahawan Melayu Yang dibuat secara terbuka Ada pun kartel-kartel penyangak bukan Islam Yang menjadi penyumbang rasuah Yang terbesar pula didiamkan Mungkin kerana jasanya yang jahat Dan merosakkan itu dikenang Jadi tuan-tuan dan puan-puan Berita hari ini Hadi mendakwa DAP anti-Islam Namun Hanayo mendakwa bahwa DAP bukan anti-Islam dan bukan anti-Melayu Sebaliknya berkhidmat untuk semua masyarakat Jadi kenyataan hari ini daripada Hadi Awang Parti Melayu Islam Bersekongkol dengan DAP Halalkan cara demi kemenangan Jadi maksudnya ada kayak ini Menunjukkan bahwa di dalam pas Ada yang diam-diam menyokong DAP Dan juga mungkin ada Mungkin ada kenyataan Ataupun satu petanda Bahwa di pas Ada petanda bahwa di dalam pas Ada yang nak lompat parti atau bagaimana Nak yuten atau bagaimana Jadi tuan-tuan dan puan-puan Apa komen Anda berita hari ini Anda boleh komen di bawah Terus kamu sama di dalam channel ini Untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Terima kasih telah menonton!